Nah yang menarik saudara-saudara sekalian Itu sebenarnya adalah pembahasan tentang hadara dan madaniyah Di dalam pembahasan al-hadara al-salam Termasuk kaya fiyat itu hamil da'wah Bagaimana cara mengembang da'wah untuk wujudkan kiada fikir ya Untuk wujudkan hadara tadi itu bagaimana Nah jadi intinya da'wah itu harus persis seperti yang dilakukan Rasulullah Nah inilah yang kemudian tadi kita sudah bahas Setaki beristihar Merumuskan rumusan yang detil tadi Nah kemudian yang penting saya ingin sampaikan Ketika kita sesuai dengan tuntunan Nabi Pada saat yang sama kita dihadapkan pada fakta Dimana da'wah ini harus bisa menjawab Masalah kekinian Bagaimana caranya menjawab masalah kekinian tadi Nah disitu umat harus dipahamkan Termasuk diantaranya Tokoh-tokohnya, pengbanda'wahnya, ulama-ulamanya Mereka harus paham Kenapa? Karena pembahasan tentang hadara madaniyah itu Itu kalau kita perhatikan di zaman akhir khilafah Usmani Itu terjadi kemerosotan berpikir yang luar biasa Sehingga terjadi penolakan terhadap apapun produk di luar Islam Mereka menolak jam Mereka menolak telpon Mereka menolak apa saja yang dari barat Nah pada saat yang sama ada kelompok lain Liberal yang menyarankan, mendorong Apa namanya Membuka lebar-lebar Supaya umat Islam mau mengambil dari barat Nah Jadi yang satu ekstrim Yang satu juga ekstrim Ekstrim yang satu itu sama sekali tidak menerima Yang ekstrim satu sama sekali longgar Nah terus bagaimana Umat Islam supaya punya patokan Dan agar dakwah tadi itu sampai pada tujuan Menjadikan peradaban Islam Kuncinya tadi Di membahas tentang hadara dan madaniyah Maka Yang menarik adalah Seperti sebutkan saya tadi dalam kitab saksi yang pertama Ulama-ulama di masa lalu Sebut saja menuhadun dan lain-lain Mereka belum membuat kalesifikasi Tentang apa? Hadara dan madaniyah belum Nah karena itu Ini termasuk pembahasan baru Rumusan baru Yang betul-betul genuin Bahkan saya pernah sampaikan Ketika saya Diskusi dengan Ulil Ya di malam Waktu itu Mendiskusikan bukunya Abdil Karim Soros Itu ulil sendiri Mengatakan Wah ini Luar biasa Saya sepakat dengan Pemikiran saya tadi Dalam soal ini ya Dalam soal ini Hadara dan madaniyah Oh iya Sepakat Jadi hadara Itu adalah Majmu'atul mafaim anil khaya Kumpulan pemahaman tentang kehidupan Dibangun Berdasarkan apa? Sakofah Ya kan? Maka pembahasan tentang hadara dan sakofah itu Menjadi satu bagian Jadi ketika kita bicara salah hadara Berarti kita Juga bicara tentang sakofah Islam Sakofah Islam itu apa? Sakofah Islam itu adalah pengetahuan yang dibangun Berdasarkan akidah Itu sakofah Islam Nah itu Di luar itu Itu adalah sain Sifatnya universal Nah disitulah ada madaniyah Maka ketika kita bicara handphone, mobil Termasuk teknologi Itu bicara madaniyah Bicara soal sain Kecuali sain Dan madaniyah Yang ada uncur hadara Nah itu namanya Madaniyah Khosoh Berarti Ya Jadi madaniyah yang spesifik Itu saja Nah dari situ berarti umat sudah punya patah kan Bagaimana? Oh kalau soal sakofah kita tidak boleh Oh kalau soal hadara kita tidak boleh Kalau soal madaniyah, soal ulum, boleh Asal catatanya tidak bertentangan Asal catatanya sesuai dengan Islam Selesai Tapi ketika kita bicara soal sakofah Kita bicara soal hadara Kriteria Mu'afakoh Tidak cukup Cocok Dan tidak bertentangan Tidak cukup Kenapa? Ada kalanya cocok Ada kalanya tidak bertentangan Tetapi tidak dibangun dengan akhidat Islam Tidak terpancar dari akhidat Islam Maka sakofah dan hadara seperti ini Tetap tidak boleh kita ambil Faham? Nah disitu Ya kan? Nah ini Sedang-sedang sekalian Disitu Ini hebatnya setaki Bisa membuat pemetaan yang begitu detil Sehingga orang itu setelah memahami pemikiran itu Memiliki kerangka itu Dia tidak kabur lagi Dia tidak Apa namanya Ragu lagi Ya orang kadang-kadang Anda ini menolak berat Tapi pakai handphone produksi barat Menolak demokrasi Tapi Anda pakai iPhone Menolak demokrasi pakai iPad Nah itu berarti orang yang ngomong tadi Bodo Tidak ngerti Bedanya antara Madania dengan Khadro Tidak ngerti bedanya antara Sakofah dengan U'ulum Nah itu Ya Nah ini Jelas ya Nah disitu Jadi sedang-sedang sekalian Ini materi yang luar biasa Dasar sekali Ya Antun Kalau tahu dasarnya Baca kitabnya Ibn Khaldun Ibn Khaldun sendiri belum membuat pembagian seperti itu Setaki berhasil merumuskan itu Yang ulama-ulama sebelumnya Belum berhasil merumuskan begitu Makanya di zaman akhir Khilafah Osmani Ada problem Anda bisa baca di dalam kitab Kefaujimatil Khilafah Tentang bagaimana fatwas Sehulisra pada waktu itu Itu bukti Bahwa Masalah Khadro dan Madan ini Sangat penting Ya Sangat penting Dan sampai hari ini Kita juga banyak menemukan Anda kalau lihat Orang-orang Salafi itu kan Mengalami evolusi Dulu kan mereka tidak mau TV Dulu orang-orang tablet kan juga sama Mereka gak mau TV Gak mau lihat Youtube Sekarang mereka main di Youtube semua Ya kan Nge-vlog ini itu macam Adalah dulu Bit A ini bit A Gak konsisten Yang konsisten dari dulu sampai sekarang itu Sampai dengan kita Karena kita Membangun semua itu Basis pemikirannya kokoh Dari awal Gitu Deskriptif dari awal Gak dulu Gak boleh sekarang jadi boleh Dulu Apa namanya Gak boleh Atau sebelumnya dulu boleh sekarang jadi gak boleh Gak begitu Kenapa mereka bisa berubah pandangannya Karena dari awal mereka tidak dibangun Dengan basis pemikirannya kokoh Nah itu ya Nah itulah bedanya makam kita sama mereka Jadi kalau antum masih ragu itu Jangan salahkan sutrarir Tunjukin diri sendiri Salahkan diri sendiri Kenapa kok oon itu Ya Ya itu Yang salah dirinya sendiri yang disalahin orang lain Ya kan Jadi Itu dua hal yang berbeda Kita itu gak bisa mencerna Kita gak bisa memahami Ya Dan kesalahan orang lain Jadi karena kita gak bisa paham Kita gak bisa memahami Yang kita salahkan Teknya yang kita salahkan Orang lain yang kita salahkan Pemikirannya yang kita salahkan Satakinya Padahal kita yang oon Ini masalahkan Ini masalahnya Nah gitu ya Baik Makanya Orang itu Kalau dia Ya itu yang saya bilang tadi Kalau Sudah Melalang buana Membaca banyak pemikiran Kitab dan sebagainya Membaca kitab Setelah kita Masya Allah Dasar sekali Dasar sekali Ya Maka Kalau tadi ada yang Mau Buya siapa Mau siapa Itu Kalau Apa namanya Beliau Begini dan begitu Ya Karena memang bacanya Turis batas itu Harus antum maklumnya Selamat menikmati